Pemirsa mulai kemarin 1 Juni 2023, jabah calon haji Indonesia mulai berkurang kebekah di awal lili bakrot terasal Jakarta, Solo, Bakasar, Medan, dan Aceh. Sebelum sampai dibekah, sebajak 1.900 jabah singgah di Basjid Bir Ali untuk mikot atau niat umrah wajib. Pemirsa, selepas badan suhur, dua gelombang jamaah haji Indonesia siap diberangkatkan untuk bergeser ke Mekah Al-Mukaroma untuk melakukan umrah wajib. Sebelum tiba di Mekah Al-Mukaroma, sekitar 1.899 jamaah haji Indonesia akan melakukan mikot makani di Masjid Bir Ali. Mikot makani merupakan tempat wilayah perbatasan antara Mekah dan Madinah. 1.899 jamaah Indonesia siap melaksanakan niat umrah bagian dari rangkaian ibadah haji. Petugas ibadah haji memberikan keleluasan untuk melaksanakan niat umrah selama 30 menit. Karena di Masjid Bir Ali tidak hanya dari jamaah haji Indonesia saja, namun jamaah haji dari berbagai negara juga telah memadati Masjid Bir Ali. Oleh sebab itu, jamaah haji Indonesia disarankan telah melakukan mandi sunah dan menggunakan kain kihrom sejak di hotel. Disarankan jamaah haji lanjut usia untuk melakukan niat umrah di atas kendaraan. Dari Madinah Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum, AI News, Pelaporkan.